Bank Indonesia selama Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2017 siap melayani kebutuhan uang kartal dengan menyebarluaskan fasilitas penukaran di semua wilayah dengan menggandeng kalangan perbankan. Bank Sentral menyediakan 167 triliun rupiah untuk kebutuhan lebaran. Deputi Gubernur Bank Indonesia Sugeng mengatakan, jelang lebaran BI menyediakan uang kartal dalam berbagai pecahan yang diperlukan masyarakat. Bank Indonesia mengantisipasi kebutuhan masyarakat dan perbankan dengan menyediakan 167 triliun rupiah. Lebih dari 200 titik di seluruh Indonesia yang akan melakukan penukaran uang dan transaksi perbankan. Melalui Departemen Pengelola Keuangan, BI memastikan tahun ini semua wilayah akan terjangkau dengan cara bekerjasama bank-bank lain dan juga perwakilan Bank Indonesia di seluruh wilayah Indonesia. Bank Indonesia menjamin kebutuhan uang kartal, baik dalam bentuk nominal dan pecahan. Terkait dengan kesiapan uang rupiah menjelang Ramadan ini, bukan menjelang Ramadan, menghadapi Ramadan dan Idul Fitri ini, Bank Indonesia menyediakan uang kertas, baik kertas dan uang kartal, baik uang kertas dan logam dalam jumlah yang cukup untuk kebutuhan masyarakat pada beriode Ramadan dan Idul Fitri tahun 2017 ini, baik secara nominal maupun perpecahan. Bank Indonesia telah memperhitungkan kebutuhan uang kartal pada bulan Ramadan dan Idul Fitri 2017 ini, serta telah mengantisipasi kebutuhan perbankan dan masyarakat pada beriode tersebut yang cenderung meningkat setiap tahun. Perkiraan kebutuhan selama Ramadan, Idul Fitri, kami memberikan sekitar 167 triliun rupiah. Dan hal tersebut dapat ditutup atau di-cover dengan posisi kas siap idara Bank Indonesia maupun yang akan diterima dari perori daerah tersebut. Sementara Departemen Penyelenggaran Sistem Perbankan menyampaikan bahwa Sistem Pembayaran Perbankan berjalan dengan normal pada persiapan Idul Fitri. Dapat sampaikan bahwa Sistem Pembayaran itu beroperasi normal, buka sistemnya itu jam 6.30, kemudian pengiriman instruksi settlement data jam 6.30 sampai dengan jam 17, kemudian menjelang tutup sistem itu jam 17 sampai dengan jam 18, kemudian persiapan tutup sistem itu jam 18 sampai dengan jam 19, kemudian juga tutup sistemnya untuk BIS 4 itu jam 18.30, kemudian untuk Sistem BIRTGS itu jam 19 malam. Kami hanya ingin menyampaikan lagi bahwa infrastruktur untuk Sistem Pembayaran Insya Allah sudah siap, kemudian juga kami sudah sering melakukan uji coba bersama-sama dengan bank seandainya ada masalah dengan sistem diperbankannya, kemudian juga kita juga sudah mempunyai hubungan yang sangat erat dengan perbankan maupun non-perbankan yang menjadi anggota dari BIS 4 maupun sistem BIRTGS, terutama untuk komunikasi bila ada permasalahan. Selain itu, Bank Indonesia mengimbau agar masyarakat menukar uang kertas di tempat penukaran uang resmi. Pasalnya, kebutuhan uang kertas yang meningkat jelang lebaran sering disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab.